assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Syairas kali ini saya akan mereview sebuah nozzle sprayer kabut cabang 4 sepertinya temen-temen cabang 4 tuh warna hitam dan warna orange ini untuk konektornya sendiri bisa di aplikasikan dengan berbagai macam konektor salah satunya konektor yang ini seperti ini temen-temen ini tuh ini pakai selang 4x7 atau selang berdiameter 4-6 mili bisa ini pakai yang ini terus bisa juga pakai ini teman-teman pakai konektor T seperti ini ini untuk selang berdiameter 8-11 mili kalau yang ini tetap 6 mili ya teman-teman terus bisa juga pakai konektor T yang kecil seperti ini Hai ini teman-teman tuh sama ini untuk diameter selang sekitar 4-6 mili diameter dalam selang atau bisa juga pakai konektor dread seperti ini teman-teman konektor dread ukuran setengah in tuh seperti ini jadinya ini nanti bisa pakai ini pakai pipa paralon ditambah dengan ini pakai shock dread PVC tuh nanti bisa pakai ini bisa pakai paralon ukuran setengah in atau ukuran ya ukuran setengah in ya teman-teman nanti kita coba ya teman-teman teman-teman juga bisa juga pakai ini tripod irigasi seperti ini teman-teman Hai tuh pakai tripod irigasi sangat ini ya sangat simpel sekali tinggal kok menghubungkan dengan selang ini ini pakai konektor ke quick release ya apa konektornya yang ini yang apa inputnya ini teman-teman tuh ini sangat sangat apa sangat simpel sekali kita nanti kita coba satu-satu ya teman-teman pakai konektor yang ini atau konektor yang ini teman-teman oh iya teman-teman ini untuk bagian dalamnya kita lihat ya teman-teman tuh ini bagian dalamnya itu sepertinya teman-teman tuh ini bisa dilepas ini karena dia teman-teman yang putih-putih ini tuh 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 ini tuh ini lubangnya jadi keempatnya ini sama ya teman-teman keempat ujung nosilnya itu tuh ini bisa dilepas susu bisa dibersihkan tuh ini apa tembus ya teman-teman tuh lubangnya tuh jadi kalau yang warna yang pernah saya review sebelumnya itu yang warna hitam dan warna abu-abu itu kan tidak bisa di itu ya tidak bisa diatur eh apa hasilnya jet atau spray kalau yang ini bisa teman-teman ini kalau kita tutup full seperti ini nanti ini tidak akan keluar terus kalau kita buka ada sedikit nanti dia akan spray tapi kalau kita buka banyak ini nanti akan apa-apa akan menyembur gitu mode jet Hai ini ya teman-teman eh pertama saya pasang di sini dia teman-teman di apa di ini konektor setengah in konektor setengah in pakai tripod irigasi ini saya ini tahun dulu dalam teman saya atur saya tutup semuanya dulu nanti kita atur saat pompa sudah nyala ini saya pakai pompa pompa DC high pressure ya teman-teman ini diputar-putar gini aja teman-teman ini udah udah kuat nanti ini saya pakai pompa DC pompa 12 volt double pump high pressure yang pernah saya review sebelumnya itu teman-teman pakai selang ukuran sama ini pakai selang molar Hai coba kita buka satu saja teman-teman nih coba kita buka yang ini teman-teman tuh karena udah ada tekanan ini udah keluar teman tuh Hai sangat lembut ya teman-teman tuh nih coba kita buka sampai berapa nih tuh Hai kelihatan enggak teman-teman nih nih ini sangat lembut ya teman-teman bener-bener seperti kabut ya tapi sayang sekali nggak kelihatannya teman-teman Hai coba yang ini saya barangkali kelihatan yang sebelah sini tuh Hai ini dua sisi hai 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 tuh ini teman-teman tuh kelihatan ya dua sisi ini saya buka lagi teman-teman hai 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 ini baru empat sisi teman-teman tuh Hai mungkin kalau apa kameranya teket nah ini teman-teman hasilnya tuh tuh teman-teman Hai bener-bener seperti kaput ya kalau dari atas nggak kelihatan nih harus dari bawah berarti ini tuh tuh ya teman-teman kelihatan ya tuh seperti itu ya teman-teman hasilnya tuh dia karena sangat lembut hasilnya eh jadi dia terbawa angin ya teman-teman kalau tidak ada angin dia sangat ini sangat apa menyebar rata ke empat sisinya Hai coba ini saya atur ya teman-teman saya tutup dulu saya atur sampai berapa ini yang yang sebelah sana aja teman-teman Hai nah ini kan enggak enggak ya coba kita atur sebelah sini kita buka perlahan perlahan-lahan Hai tuh Hai nah seperti ini teman-teman Hai dia kalau apa dibuka terus dia akan menyembur seperti ini teman-teman tuh Hai ini juga ini tuh Hai tuh Hai ini karena tekanan besar ya teman-teman kalau tekanannya kecil ya ini pelan ini Hai tuh tuh seperti ini teman-teman Hai tapi kalau kita putar Hai nah ini biar langsung mode spray lagi tuh seperti lagi ya teman-teman Hai tuh kalau yang pernah saya review sebelumnya itu kan nggak bisa diatur ya teman-teman komposisinya bisa keluar semua kalau ini kan bisa diatur mau keluar satu keluar dua atau keluar keempatnya Hai jangan praktis tinggal mutar-mutar ini saja ini teman-teman Oh ya teman-teman untuk menghasilkan kabut yang apa yang efektif yang kecil-kecil seperti ini itu prinsipnya tekanan airnya itu harus cukup ya teman-teman kalau tekanannya tekanan airnya kurang dia tidak bisa menghabut sempurna seperti ini teman-teman tuh ini kita buka lagi coba tuh ini Hai Oh keempat sisinya yang teman-teman tuh terbawa angin ya ke sini ya teman-teman tuh dia mudah terbawa angin karena lembut sekali ini hasilnya seperti kabut hai 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 tuh ini terbawa angin teman-teman tuh coba ini saya hidup dari bawah biar kelihatan ini saya tutupnya teman-teman Hai saya tutup satu ini kalau nuntutnya harus benar-benar kuat ya teman-teman sampai itu biar nggak netes seperti ini ini tuh ini kan netes ya teman-teman kalau yang ini kan tidak ini tuh kalau yang ini netes karena kurang kencang ini teman-teman jadi harus benar-benar kencang tuh ini kalau kencang nggak netes ya Hai nanti kita coba satu saja teman-teman tuh tuh ini karena satu seperti ini teman-teman tuh hasilnya tuh ini nah kelihatan ya teman-teman di bulu-bulu tangan saya tuh bahasa ya seperti kabut ya tuh 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 kelihatan ya tuh ini nah di bulu-bulu tangan saya kan kelihatan nih 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 tuh karena ini sangat lembut sekali ya teman-teman tuh 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 kelihatan kan ini lembut sekali kan seperti benar-benar seperti kabut ini ini padahal cuma ini tuh ini kan kesana tuh arahnya kalau satu ini saya coba satu lubang nozzle coba saya angkat saya tinggikan Nekah ini tuh tuh kelihatan ya teman-teman tuh nah ini ya ini kelihatan ya kalau di tempat gelap nah ini kelihatan teman-teman tuh tuh nanti saya pakai konektor ini teman-teman tuh konektor konektor nozzle tipe lurus yang ukuran 6 mili ini Pak saya pakai selang kecil ya teman-teman yang selang-selang ukuran 4x7 selang PE polyethylene poli apa ya namanya polietylene kayaknya kalau tidak salah ukuran 4x7 teman-teman ada 4x6 ada 4x7 ada 6x8 ini pakai 4x7 teman-teman jadi diameternya dalam ini 4 mili diameter luarnya itu 7 mili ini teman-teman nah ini kan sangat ini ya teman-teman sangat apa susah ya untuk memasukkannya ini karena sangat pas memang memang didesain seperti ini supaya nanti kalau terkena tekanan tinggi di tidak lepas teman-teman untuk mengatasinya ini kita ini teman-teman kita panas pakai korea api Hai sebentar saja nanti kalau sudah agak panas langsung kita masukkan nah ini kan sudah ya teman-teman langsung kita masukkan seperti ini teman-teman tuh tuh seperti ini teman-teman jadi dia sudah mengunci ya teman-teman sama nanti saya pakai kalau pompa double pump pompa DC double pump high pressure pompanya sama dengan yang pakai connector thread tadi nanti kita gantung seperti ini teman-teman nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa nah ini ini ujung sebelah sana ya teman-teman tuh teman-teman tuh langsung keluar ya teman-teman tuh 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 ini seharusnya ada pemberatnya ini teman-teman supaya tidak lari-lari atau tidak goyang nih ada dasar ada pemberatnya seperti ini di sini gitu jadi dia stabil tidak kemana-mana tuh ini teman-teman tuh ini satu masalah ya teman-teman yang saya buka coba satunya saya buka lagi yang sebelah sini biar seimbang tuh ini teman-teman nah ini dua ya teman-teman tuh tuh ini kalau posisi tinggi itu sangat bagus ya bisa menyebar rata misalnya untuk sistem hidroponik itu eh rumah kaca itu dia sangat bagus sekali tuh coba saya buka lagi saya tambah bukaannya satu nah ini teman-teman tuh nah ini nih ini tiga ya teman-teman tuh ini selangnya saya tarik ke atas itu teman-teman tuh saya gantung ke atas itu selangnya ini coba saya ini lagi buka satu lagi teman-teman Hai teman-teman komposisi udah terbuka semua tuh bagus sekali ya teman-teman tuh ini saya pakai selang ini teman-teman tuh nih selangnya tuh kalau seperti ini airnya itu ini ya teman-teman awet ya maksudnya butuhnya sedikit airnya itu tidak banyak karena yang dibutuhkan itu cuma sedikit punya untuk membuat kabut seperti ini kecuali kalau dia sprey-nya besar-besar kabutnya besar-besar itu butuh air banyak yang teman-teman Halo ini butuh sedikit teman-teman ini karena tidak ada pemberahannya jadi dia boyang-boyang kalau dia ada pemberahannya dia stabil ini teman-teman bisa pakai konektor T nanti bisa dicabang ya teman-teman seperti ini nanti bisa dicabang dibuat banyak misalnya lahannya luas dibuat beberapa titik nanti sangat efisien itu mati ya teman-teman coba saya nyalakan lagi seperti itu teman-teman sekian ya teman-teman review mengenai nozzle sprayer kabut cabang 4 warna oranye dan hitam yang bisa diatur outputnya bisa ditutup penuh atau bisa dibuat spray atau dibuat jet sangat efektif menurut saya bisa di apa dipilih hanya satu nozzle atau dua atau keempatnya sesuai kebutuhan ya teman-teman yang penting ini teman-teman yang penting untuk spray seperti ini yang penting itu tekanan airnya tekanan airnya cukup ya teman-teman kalau tekanan airnya kurang dia tidak bisa spray ini saya pakai ini teman-teman saya pakai pompa DC double pump sekian ya teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh